Kepolisian kembali menerapkan aturan tilang manual. Hal ini terpaksa dilakukan karena banyak kendaraan nakal mengakali tilang elektronik dengan berbagai cara. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang mengganti nomor pelat kendaraannya. Di lantas Polda Metro Jaya, Komis Latif memastikan bakal menilang kendaraan secara manual yang mencopot atau melepas hingga memalsukan pelat nomor kendaraan. Menurutnya, kendaraan yang melepas pelat nomornya bisa digunakan untuk melakukan kejahatan di jalan. Oleh karena itu, pelanggaran ini disebut sebagai pelanggaran berat, sehingga akan dilakukan penyitaan kendaraan. Komis Latif memastikan surat tilang yang sempat ditarik dari anggotanya saat ini sudah mulai kembali digunakan. Sebelumnya, kepolisian telah menerapkan tilang elektronik untuk pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Hal itu dilakukan usai Kapori Listio Sigit, menginstruksikan terkait peniadaan tilang manual terhadap pelanggar lalu lintas. Terima kasih telah menonton!